Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Ria Rizky Amalia Oke video kali ini aku akan membuat video tentang tutorial Bagaimana cara pembayaran untuk promosi di marketplace Facebook Karena selama ini masih banyak yang belum paham atau belum tahu Bagaimana sih proses pembayaran Kalau kita mempromosikan penawaran kita di marketplace Facebook Dan bagaimana sih tampilan jika produknya itu sudah aktif Nah disini aku akan menjelaskan dan juga tampilkan secara detail Jadi tonton video ini sampai habis Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini jika kalian suka Yang pertama masuk di bagian profil marketplace Klik tawaran Anda Pilih penawaran yang akan dipromosikan Disini saya akan promosikan Vivo V23 5J Kemudian klik promosikan jualan Pilih estimasi promosi yang kita inginkan Disini kalian bisa pilih secara manual Di bagian bawah pilih anggaran khusus Kemudian bagian durasi kita pilih 1 hari Kemudian klik bagian atas selesai Kalian bisa klik juga jalankan iklan di Instagram Kalau Facebook dan Instagram Kalian tertaut ya Kemudian di bagian bawah sini sudah muncul Rp16.500 Kemudian kita pilih metode pembayaran Kita klik tambahkan Tinggal atur di bagian negara, mata uang, dan zona waktu Klik selanjutnya Bagian info bisnis tanpa ajak Kita skip aja karena dia opsional Dan untuk metode pembayarannya disini banyak banget ya Bisa OVO, GOPAY, BNI, Mandiri, Flip, GMB, Via Danamon Dan untuk ban lainnya disini saya pilih ban lainnya Kemudian klik bagian selanjutnya Nah disini akan muncul jumlah yang akan ditambahkan Disini kita tinggal hapus Kemudian tambahkan yang tadi yang Rp16.500 Kemudian klik bagian selanjutnya Nah disini akan muncul rincian pembayaran yang akan kita bayar Disini kita bisa lihat nanti Di bagian lihat petunjuk Biasanya Dan dia pakai bank permata gas ya dengan kode 013 Kemudian disini jangan lupa salin kode Kemudian klik bagian selesai Klik selesai kembali Dan dia akan kembali ke bagian profil marketplace disini Nah setelah itu tinggal kita transfer aja Di manapun yang mana kita pilih tadi Kita skip aja dulu Oke kalau sudah di transfer Tinggal masuk bagian tawaran anda Di bagian marketplace Kemudian masuk kembali di bagian penawaran yang akan kita promosikan Klik saja kembali promosikan jualan Jangan lupa bagian bawah sini Refresh sampai muncul Rp16.500 Di bagian metode pembayaran ini Nah jangan lupa di bagian atas kembali kita edit Yaitu pilih anggaran khusus Kemudian pilih durasinya yang satu hari Kemudian paling bawah itu muncul Rp16.500 Kemudian klik bagian promosikan sekarang Nah tampilannya akan seperti ini Jadi ini sudah berhasil untuk kita promosikan Kalau sudah kita tinggal klik bagian selesai Nah kita bisa lihat disini di bagian penawaran Promosi menunggu tinjauan Jadi ini sementara ditinjau guys Jadi biasanya cukup lama juga Bisa sampai hampir satu jam Penawaran kita ditinjau Kita bisa lihat disini jam 9 lewat 24 Saya promosikan Kita akan lihat dia aktif sekitar jam berapa Dan ternyata dia aktif sekitar jam 11 Jadi kurang lebih satu jam Ditinjau Kita bisa lihat di bagian promosi kita ini Tampilannya seperti ini guys ya Akan muncul promosi aktif Kita bisa lihat bagian insight penjualan Lihat insight Nah akan seperti ini Jadi untuk total yang dijangkau 160 orang untuk sekarang Kemudian untuk yang menghubungi belum ada Jadi di bawah itu ada durasinya Yang akan kita lihat nanti bagian hasil insightnya Oke guys itu dia tampilannya yaitu promosi aktif Ini berlaku untuk 1 hari atau 24 jam Oke semoga membantu Kalau ada yang belum dimengerti bisa komen di bawah Jangan lupa like, komen, dan share video ini Jangan lupa subscribe guys ya Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu dia tadi video dari aku Semoga bermanfaat Kalau ada yang belum dipahami Boleh komen di bawah sini Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa